Tokyo, Tokyo itu Yen Yen akan buka jam 8 Sydney, Sydney itu OZ OZ dollar akan buka jam 6 Ini cara membacanya Jadi kalau misalkan Saya mau trade Yen, tapi malam-malam disini Jadi yang akan mempengaruhi adalah Yang sedang aktif Sedang aktif artinya Banknya, bank sentralnya Itu sedang buka Jadi kalau saya mau trade pound dollar Dua-duanya aktif, bagus Yang penting salah satu aktif Jadi kalau misalkan saya mau trade Ini yang sudah tutup nih Australian dollar dengan Japanese yen, dua-duanya tutup Dijamin pasti slow Pasti pelan banget Jadi salah satu harus Buka Jadi apakah OZ Dengan apa OZ dollar Buka Dolar dengan yen Salah satu buka Jadi itu akan aktif Yang penting salah satu Itu aktif Nah ini Ini Jadi ini akan menentukan Saya mau trade apa nih Wah Nanti saya nggak bisa nih Sydney tutup Tokyo sudah tutup Jadi jangan trade OZ dengan OZ yen Atau Kiwi Kiwi dollar dengan yen Nah Euro Pound dengan dollar Salah satu Harus ada Kita kembali ke charge Tapi apa Oke ini masih belum ada tanda-tanda Oke kita biarkan saja Tapi ini Tapi ini kemungkinan Kita bisa eksekusi Kemungkinan kita bisa eksekusi Jadi kalau misalkan Cell Ini juga kita bisa Kasih Note Cell Oke Jadi kita bisa kasih catatan Cell Jika Candle Di bawah M A Ini Candle di bawah M A Lalu Di bawah M A Arah Bisa tambahkan lagi Arah M A Turun Ini kondisi Nah kalau misalkan Bye Jadi kita ingat Jadi kalau misalkan Wah ini ada telepon Kita balik lagi ke charge Tahu apa yang Akan Harus kita lakukan Bye Jika Candle Di atas M A Nah Lagi Arah M A Naik Arah M A Naik Oke Di sini Ini Kondisi Kapan Bye Kapan Cell Kita harus perhatikan juga M A Jadi kita kasih Catatan juga Di sini Cell Mac B Clip Clip itu artinya dia berbalik arah Di sini Cell Mac B Clip Lalu kita bisa kasih catatan lagi Bye Jadi kondisi Bye itu seperti apa Bye Mac B Tembus Garis Merah Ini Fontnya saya kecilkan Nah di sini Bye Kalau Mac B tembus Garis merah Cell Kalau Mac B Flip Cell Jika candle Di bawah M A Arah M A Turun Itu saja Jadi kalau misalkan saya balik lagi WC lah Atau kemana Keluar dulu Ke warung Kita tahu kondisi seperti apa Apa yang harus kita lakukan Gitu Oke sampai sini Ada pertanyaan Ini analisis Jadi sebelum eksekusi Sebelum eksekusi Jadi kita harus bikin analisis dulu Bye Jika apa Cell Jika apa Begitu Jadi kondisinya harus Dikenumi Jadi kalau misalkan dicatat Kalau misalkan ada whiteboard Di depan komputer Bisa ditulis Kalau enggak Tak wajib catatan Di Chartnya Tapi jangan ditimpa Jangan ditimpa Jadi kalau misalkan mau buka chart lagi Kita buka chart yang baru Terus sekarang dia sudah di atas Apakah akan jadi Buy Atau jadi Cell Gitu Sepertinya mungkin Malah akan Close di atas Garis Gitu Nah kalau misalkan dia di atas Garis Kita harus cari Support Resistant Yang di atas Jadi sampai mana nih Kita boleh melakukan Buy Jadi cari Titik tertinggi sebelumnya Titik tertinggi sebelumnya adalah Di sebelah sini Nih Sebelah situ Dan kalau misalkan saya tarik Ini lebih panjang Tuh Ternyata disitu juga Disini ada support Resistant Naik Tembus Mantul Enggak tembus Gitu Naik Tembus sedikit Mantul Dan disini juga Kalau misalkan dia tembus Maka Bye 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 Dan disini Akan ada Satu kondisi Lagi Untuk yang Bye Kita tambahkan And now Tembus Gitu 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 Ini ada Tiga Kondisi Untuk Bye Ini semua Tiga-tiganya harus Terpenuhi Empat Malah ada empat Jadi kalau Bye Ada empat Parameter Yang harus Dipenuhi Kondisikan salah satu Jangan Harus empat-empatnya Terpenuhi Oke Saya coba cek Bisa auto buy Atau sell Bisa Bagus Nah sekarang Seperti ini kan Auto buy Atau Auto sell Jadi kita juga Bisa melakukan Namanya Pending order Mas Seperti ini Wah saya tidak ada Waktu ini untuk Ngawasin Kita bisa Lakukan Pending buy Atau Pending order Caranya Caranya adalah Nah Jadi kan Untuk Buy Misalkan di kiri dolar Kiri dolar Nah untuk Buy Kondisinya harus Di atas ini Dan kalau misalkan Kita tunggu Mungkin baru sejam Atau mungkin Nanti setelah jam 11 Baru ada Sebelum kelihatan Hasilnya seperti apa Nah untuk yang Ada Ketak batasan waktu Tipsnya adalah Namanya Tending order Oke Kita bisa klik Di atas Di atas harga Oke Kita bisa klik Jadi right klik Empat yang kosong Lalu ada Namanya Trading Oke Ini Trading Ada namanya Buy Stop Buy Stop ini adalah Transaksi buy Tapi tunda Dia tidak akan Tereksekusi Sampai harga Yang kita Tetapkan Tereksekusi Kalau misalkan Tereksekusi Kalau misalkan tidak kena Dia tidak akan Tereksekusi Seperti ini Jadi misalkan Saya klik ini Buy Stop Nah disitu Kelihatan kan ada Hijau Misalkan saya cek Ke sebelah kiri Ini ada Buy Stop Itu dia Buy Stop Dan kita bisa cek Di Terminal Terminal Di paling bawah Itu Saya lihat di atas dulu Biar kelihatan Nah ini di bawah Di terminal Oke Kalau yang sudah Tereksekusi Dia akan ada Di sini Keluar Positif atau negatif Jadi kalau misalkan Pending order Pending buy Di sini ada Buy Stop Ya Buy stop Dia belum terksekusi Di sini masih Kosong Masih 0 Gitu Belum terksekusi Andal Sudah positif Oke Mungkin akan kena Kita juga cek Oh tadi Dollar Cat Dollar Cat Sudah 2,5 Pip Ini kalau kena Kebetulan ya Ini tadi pipinya Saya kecilin Karena Di dalam Area sini Kita coba cek Jadi tadi Bukan untuk tembus Ada 3 Candle Ini ada 3 Candle Ini Nanti lagi Kena Lagi kena Lagi kena Oke Kita saksikan Saat-saat Kena Pipi Kalau kena Yuk Jadi malah Naik lagi Kalau misalkan kita Nggak sabar Sudah empat Pip Manual Juga Bisa Kita klik saja X ini Kalau misalkan kita Mau nunggu Kena pipi Ya biarkan saja Tapi ada kemungkinan Dia naik Gitu Dan baru Dibilangin Lagi naik Dia turun lagi Apakah akan kena Dikit lagi Dikit lagi Nah Sudah kena 5 pip Sekarang kita coba Perhatikan Apakah dia akan Tembus Di sini Dan kita juga Bisa siapkan Sell stop Jadi kalau misalkan Harga ini Melewati Yang ini Maka ini akan Tereksekusi Di sini Sell stop Jadi buy stop Dengan sell stop Di situ Jadi ini kita Sudah siapkan Perangkap Harga Di atas Atau di bawah Jadi untuk yang kiri dolar Di atas Yang ini Pendingnya Pending sell Jadi kalau misalkan Dia tembus Dari selan hijau ini Maka akan Terksekusi Ini pending kita Pending order Pending sell Atau buy Ya sell stop Namanya Dan untuk Menetapkan SL dengan PP nya Ini kita harus Lakukan Manual Oke Jadi ini kita bisa Tindakkan Makin dekat Atau makin jauh Drive and drop Makin dekat Atau makin jauh Dan untuk Menentukan SL dengan PP Kita Klik kanan Modify Klik Nanti akan Keluar window Get price Stop loss Stop loss nya Karena ini sell Jadi stop loss nya Harus di Atas Kita klikkan saja Misalkan saya Pengen Stop loss nya 10 pip Maka disini Ditambah 10 Jadi 9 39 39 Take profit nya Take profit nya Harus di bawah Misalkan saya pengen 10 pip 5 pip Dari sini 83,9 Dikurangi 5 Jadi 78 78,9 Itu 5 pip Kalau sudah Klik Modify Apakah ada Small fisting nya LRS Klik ke Pending Sal saya Ini Agreement as inventory Are you okay Oke Disini Pips 5 pip PP SL nya di atas 10 pip Dan ini Kita bisa Tarik Dan SL Sama pip Pips nya Juga akan Ikut otomatis Kita Usahkan Misalkan disini Disini Kalau misalkan Terlalu dekat Takutnya Nanti dia turun Lalu Naik Terlalu dekat Dengan Subout ini Jadi saya kasih Jarak Kalau saya kasih buffer Saya kasih buffer Sekarang segitu Oke 10 feet away Dari harga sekarang Ini ASL nya 10 feet Nah Tuh Kita bisa Melakukan Pending Order Namanya Ini Belum Ter-exekusi Belum Ter-exekusi Sekarang Kita cek Tadi Yang Kiwi Kiwi Dollar Nah Ini 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 juga Kita bisa Deser Ini Belum ada terima kasih